Assalamualaikum buat teman-teman semua Hari ini kita bahas Karburator ya Cuman ini saya garis bawah dulu Yang saya bahas karbunya Versi 3KA ya teman-teman ya Ini karbu baru Copotan Ini KW Ini buat teman-teman kemarin yang bertanya Kok beli karbu baru Made in Thailand Itu KW atau bukan Nah sekarang saya coba jelasin sedikit ya Ya sebelum lanjut ke Itu inti videonya Saya mau ingetin dulu ya Teman-teman kalau video ini Disponsorin oleh Karburator Cleaner nih 2B Ini kalau teman-teman mau bersih-bersih karbu ya Biar lebih gampang Bisa pakai ini nih Karburator Cleaner nih Busetnya gue dikirimin satu karton nih Udah kayak bengkel aja Banyak banget nih Ini karton Ini bisa buat bersihin Bersih-bersih karbu Ini kalau krengkes saya juga pakai ini Ngebersihin krengkes Karburator Saya pakai ini Untuk harganya nih 20.000 ya teman-teman Per biji gini Ini segini 20.000 Mungkin kalau teman-teman ngambil banyak Akan lebih murah Saya nggak jual ya Tapi kalau teman-teman emang Mau Emang minat Langsung Nih Si Andri Ini nomor Whatsappnya Saya Taruh di kolom di ekskripsi ya Tuh Andri Bandung Penupply Penupply Pertat Raking Teman-teman juga bisa Kalau mau restaurasi Restaurasi body Restaurasi mesin Silahkan Kesini untuk spare partnya Dia lengkap dari hal-hal Baut Dari baut Paling kecil Sampai Barang-barang gede Barang-barang kayak langka Kayak Lampu Apa Jok Sarung-jok SE Sarung-jok disempernya Dia ada semua Oke sekarang kita langsung Lanjut ke Karburator ya Ke inti videonya Ya kalau teman-teman Sekarang beli Karburator ya Teman-teman nih Ini karbu Kalau teman-teman Lihat di List resmi Yamaha Di katalog Yamaha Price listnya ini 700 ribu Lebih sedikit 700 705 ribu Atau berapa gitu Nah kalau teman-teman Beli langsung ke Yamaha Segitu harga listnya Ya kalau Sering belanja Mungkin dapat diskon Antara 5 sampai 10 persen ya Disini Tulisannya Madain Thailand Nih Madain Thailand Kalau Sekitar 1 tahun Ke belakang Disini masih Madain Indo Sekarang Madain Thailand Nah ini Madain Thailand Ini asli Ini asli ya Teman-teman Ini madain Thailand Maksudnya mungkin Vendornya sekarang Diambil alih Sama Thailand Kalau yang tahun-tahun Kemarin Kalau gak salah Dia masih Indo ya Untuk Karburator ini Perbedaan yang Paling mencolok ya Dengan karburator Copotan Kita besarkan copotan Bukan superpat Nah kalau untuk Yang madain Thailand Atau madain Indo Untuk superpat Yang paling kelihatan banget Skep Tuh Skepnya lihat Silver Juga ada kayak Barat-barat halus ya Beda nih Kalau teman-teman Beli yang copotan Eh beli yang copotan Kalau dengan yang Karbu copotan Kuning Skepnya Ini copotan Original Copotan Seger ini karbu Ini juga ori Tapi spare part Ya kalau untuk Performanya ya Teman-teman Nih Karbu ini Ori ini Yang spare part ini Ini gak masalah Ini karbu bagus kok Ini saya juga sering pakai Sering nyettingin Karbu-karbu yang Ori Spare part Gak ada masalah Settingnya cukup mudah Sama lah Sama lah Dengan karbu-karbu Copotan Gak terlalu Gak terlalu Apa ya Gak terlalu Ribet gitu ya Kalau untuk Moto-moto harian Jadi teman-teman Kalau emang mau beli Silahkan aja beli Karbu spare part Gak usah Harus cari yang copotan Sebenernya kalau Untuk cari copotan Kayak gini Ini teman-teman ya Buat yang awam ya Spare part Kita bicara Harga list aja ya Bukan harga Yang di online Kalau di online Mungkin berbeda-beda Ada yang 600 Ada yang sekian Kita bicara harga list Sama aja 700 Ini baru spare part Ini 29 Ini Cepotan Ini kalau cepotan Kalau mulus Begini Ini harganya bisa sama Dengan spare part Kenapa? Karena ini barangnya Barang langka Barang susah Jadi ini Ya emang Kalau secara garis Bukan garis besar ya Kalau secara pribadi Saya pribadi Saya lebih suka Karbonya ini Cepotan Yang bawaan motor Dibanding dengan ini Tapi Ini Spare part Bukan jelek Ini juga bagus Sama aja Tidak masalah Teman-teman Mau pakai ini Mau setting Setting Tidak ada masalah Sama dari jarum skep Semua komponen Pilot Mainjet Sama Bahkan Kalau teman-teman Ngecer ya Teman-teman ngecer nih Misalnya punya karbu Cepotan Tapi jarum skepnya KW Terus mau beli nih Jarum skepnya Itu Jepang Masih Madain Jepang Nah Kalau beli Nosselnya Jepang Jadi kalau Teman-teman Ngecer Bijian Karena kalau yang bijian Masih build Jepang Madain Jepang Jatuhnya kan lebih mahal Dengan yang versi Spare part utuh Yang madain Thailand ini Cuman Yang Thailand juga ini Gak usah khawatir Gak usah khawatir Gak usah khawatir Bukan karbu KW Ini karbu Karbu normal Karbu bagus Gak ada Gak ada masalah Nah sekarang Kalau untuk Karburator lokal Teman-teman Ini kan Kalau kelihatannya Yang ini Putih Pucet Ini agak gelap Karena ini copotan Ini kan Bisa dibilang Sama-sama Kayak karbu lokal Padahal ini Karbunya asli Ini saya kasih contoh Ini karbu lokal Karbu lokal itu Kalau teman-teman Buat pemula Mau tahu Secara gampang Gak perlu Bongkar mangkok Bongkar nossel Bongkar maijat Tahu karbu lokal Itu karbu asli Atau enggak Ciri paling gampang Lihat corong depan Nih Corong depan yang asli 26 Nih disini ada angka 26 Aduh gak mau fokus Nah pokoknya Disini ada angka 26 nih Nih Ini 26 Terus nih Cord Di bawah Miku ini Dia ada cord Sama dengan yang copotan juga Copotan tuh Nah 26 Miku ini corp Beda ya Dengan yang KW Teman-teman KW polos sebenarnya Gak ada angka 26 Disini Miku ini Bawahnya polos Nah hal paling gampang Seperti itu Tapi jangan kejebak juga Saya pernah dapet Karbu KW Disini ada angkanya 26 Tapi disini masih kosong Belum ada Belum ada corpnya Juga dia pilotnya panjang Nah itu KW Itu bukan Asli Kita gak bicara dengan Karbu RK ya Karbu RK yang tulisannya Cuma mic doang Ini video khusus Bicara Karbu 3K aja ya Tambahan ya Mungkin buat pemula Suka ngecek Di bodi pinggir ya Nih Kayak gini 3K 3K 20 Jangan ngecek Ininya Kalau 3K 20 ini Karbu Ori juga sama Kodenya Ori yang sperpat ya 3K 20 Sama ini Tuh Sama kan 3K 20 3K 20 Jadi Saran dari saya Teman-teman Untuk cara gampang Bedain mana Karbu Ori atau lokal Lihat depan Ini Angka 26 Venturi nya Venturi karbunya Dia 26 Sama disini Di bawah Mikuni Dia ada corpnya Nah itu Paling gampang Kalau mau radar-radar Repot Ya harus buka Satu-satu Buka main jet Buka nusol Buka segala macam Ngeceknya sesuatu-satu Scrap Cuma kalau udah kelihatan Disininya 26 Dan di bawahnya Corpnya gak ada KW Lain hal Kalau teman-teman Pake karburator Parking yang tahun tua Itu beda lagi Lain aja ceritanya Meskipun gak ada corpnya Dia cuma Mik doang Cuma di video ini Khusus untuk hanya Di 3K aja Oke segitu ya Teman-teman Untuk video saat ini Jadi buat teman-teman Terutama pemula Kalau misalnya beli Karburator Disini ada tulisan Madain Thailand Ini gak usah lagu Ini karbonya Asli Asli dari Yamaha Sekarang vendornya Dipegang Thailand Bukan karbu KW Asli kok ini Kalau yang KW Ya kayak gini Yang ini Bukan asli ini Ini original Meskipun Ditulisan disini Thailand Sama kayak Membran itu tuh Membran RXJ Yang kodenya 3XX Itu kan sama Madain Thailand Nah itu Yamatoj Yamatoj Sama itu Gak ada beda Original juga Cuman kalau kita lihat Katalog 3BS Madain Japan Bukan Barang palsu lah Intinya Jadi gak usah lagu ya Teman-teman Kalau teman-teman Beli karburator Original Ranking Ditulisnya Madain Thailand Ini Ori Oke terima kasih ya Teman-teman Atas wakilnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa